Di tengah genosida Zionis Israel, bantuan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI berupa seribu paket sembako yang dikirim dari Jordania akhirnya tiba di Gaza Utara Palestina. Bantuan itu langsung disalurkan untuk petugas medis, pasien, dan warga di sekitar rumah sakit Indonesia. Warga Gaza Utara menerima paket sembako yang berisi beras, gula, garam, kacang-kacangan, susu bubuk, manisan, spageti, minyak goreng, dan lainnya. Selain di rumah sakit Indonesia, relawan MERSI juga membagikan 50 paket sembako untuk pekerja di rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Bantuan amanah masyarakat Indonesia ini akhirnya berhasil dimasukkan ke Gaza Utara melalui perbatasan Zekim. Sebelumnya MERSI juga berhasil memasukkan bantuan berupa sembako dan tepung melalui perbatasan Mesir yang disalurkan untuk warga Gaza di selatan dan tengah. Ini merupakan bantuan tahap pertama sejak relawan MERSI kembali bisa mencapai rumah sakit Indonesia pada 27 Juli lalu. MERSI menyatakan akan berupaya memberikan bantuan lebih luas lagi untuk warga Gaza. Alhamdulillah bantuan makanan dari MERSI yang kita kirim melalui jalur aman Jordan menuju Gaza Utara melewati gate Zekim bagian Gaza Utara juga, border Zekim dengan Gaza, Israel dengan Gaza yaitu di Zekim sudah nyampe di Indonesia Hospital pada hari ini dan itu ada seribu paket makanan yang akan dibagikan untuk medical workers, dokter, perawat, dan pekerja di rumah sakit Indonesia dan juga tentunya warga di sekitar sini insya Allah dan juga para pasien yang ada di rumah sakit Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.